Intro Halo Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Pelinda Amanda. Yang selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru sebetulnya Universitas Brawijaya dan Melang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa Universitas Brawijaya memulai babak baru sebagai I-University dengan meluncurkan Artificial Intelligence Center pada hari ini. Rektor Universitas Brawijaya Prof. Widodo mengatakan, I-Center merupakan respon UB terhadap perkembangan teknologi yang diharapkan dapat menunjang kegiatan dosen dan mahasiswa. I-Center diharapkan menjadi media kolaborasi antar bidang keilmuan di UB dan mampu mengakselerasikan atau mengakselerasi kegiatan penelitian di UB. I-Center juga dapat menjadi pengalaman baru bagi sifitas akademika di UB dalam bidang pendidikan. Artificial Intelligence Center yang berada di Universitas Brawijaya menjadi hal baru dalam pemanfaatan teknologi dalam berbagai bidang keilmuan. Keberadaan I-Center ini akan mengkolaborasikan berbagai penelitian dari berbagai bidang, baik eksakta maupun sosial, agar dapat meningkatkan kualitas hasil riset berskala global. Sebenarnya kita launching I-Center Universitas Brawijaya yang ketuanya Prok Payan. Dan harapannya I-Center Universitas Brawijaya ini menjadi tempat media untuk kolaborasi antar bidang keilmuan yang ada di Universitas Brawijaya. Yang kedua adalah untuk mengakselerasi kegiatan-kegiatan penelitian yang ada di Universitas Brawijaya. Yang ketiga adalah harapannya dengan I-Center, mahasiswa kita itu memiliki pengalaman. Pengalaman bersentuhan langsung dengan I. Kira-kira begitu. Pemirsa untuk mengenalkan Artificial Intelligence pada mahasiswa, Universitas Brawijaya berencana akan menjadikan mata kuliah I sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa. Ketua I-Center UB Prof. Wayan Firdaus Mahmudi menjelaskan saat ini timnya masih merumuskan bahan dan berkoordinasi dengan semua fakultas untuk menyusun silabus materi. Diharapkan pada semester depan mata kuliah Artificial Intelligence dapat mulai diterapkan sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa UB. Dengan adanya mata kuliah ini maka pemahaman mengenai Artificial Intelligence dapat lebih dipahami dan mempercepat pemanfaatannya dalam berbagai bidang kali keilmuan. Universitas Brawijaya berencana memberikan mata kuliah mengenai Artificial Intelligence kepada seluruh mahasiswa. Nantinya mata kuliah ini akan menjadi mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa. Dengan adanya mata kuliah AI ini, diharapkan pemahaman dan pemanfaatan mengenai AI dapat berjalan lebih cepat dan tepat. Sedang bekerja dengan melibatkan seluruh program studi supaya mata kuliah Artificial Intelligence itu menjadi mata kuliah wajib. Persis seperti mata kuliah bahasa Inggris, genera usaha, agama, itu kan mata kuliah muatan universitas. Nah nanti AI itu menjadi mata kuliah wajib untuk seluruh program studi di penuntas Brawijaya. Nah tentu harus memetakkan setiap prodi kan berbeda, kebutuhan akhirnya juga beda-beda. Nah ini kita sedang bekerja, targetnya semester depan, semester ganjil 2023-2024. Terima kasih telah menonton! Pemirsa keberadaan superkomputer yang saat ini sudah memiliki, maksud kami sudah dimiliki oleh Universitas Brawijaya, diharapkan dapat mempercepat proses berbagai penelitian yang ada di semua fakultas. Ketua Eye Center UB Prof. Wayan Firdaus menjelaskan, superkomputer yang saat ini berada di STI UB dapat dimanfaatkan oleh semua sivitas akademika dalam melakukan penelitian. Dengan kemampuan superkomputer yang ada saat ini akan dapat mempercepat proses penelitian hingga hitungan jam. Untuk itu pihaknya sudah melakukan persiapan dan workshop agar semua peneliti di UB dapat memanfaatkan superkomputer tersebut. Superkomputer yang dimiliki oleh Universitas Brawijaya saat ini diharapkan dapat membantu proses penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika dalam berbagai bidang. Penelitian tersebut nantinya dapat berlangsung lebih cepat dan akurat dengan dukungan dari superkomputer. Fasilitas yang sekarang itu Nvidia DGX A100 yang sudah terpasang, sudah ada kegiatan workshop untuk memanfaatkan itu, sehingga segera teman-teman melakukan penelitian terkait AI dengan memanfaatkan superkomputer yang sudah tersedia. Sebelumnya mereka menggunakan istilahnya laptopnya sendiri-sendiri, tentu dengan perangkat yang kita sediakan mestinya ratusan kali lebih cepat. Yang bulunya sebulan mungkin sekarang hanya beberapa jam saja, kira-kira seperti ini. Sementara ini terpasang di universitas dikelola oleh STI, jadi unit teknologi informasi yang pilihnya Universitas Brawijaya, karena ini kan pilihnya UB, bukan pilihnya fakultas. Sebanyak 62 mahasiswa program studi pemanfaatan sumber daya perairan FPI-KUB berangkat ke berbagai kota untuk mengikuti program MBKM. Ketua Prodi PSP FPI-KUB, Dr. Fuad mengatakan para mahasiswanya melakukan MBKM 2022 di 5 mitra yang berbeda. Mitra tersebut adalah Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang, PT Arida, BSPL Denpasar Bali, Mobula Indonesia, dan di Kementerian KKP. Fuad menambahkan kelima mitra tersebut memiliki kegiatan yang berbeda, sehingga para mahasiswa yang melakukan MBKM mendapatkan berbagai aktivitas yang tidak sama. Selain itu, pihaknya juga sudah memberikan pembekalan kepada mahasiswa yang akan melakukan MBKM agar mereka dapat melakukan kegiatan dan hasil dengan maksimal. Program studi pemanfaatan sumber daya perairan FPI-KUB memberangkatkan 62 mahasiswanya untuk mengikuti MBKM pada 5 mitra yang berbeda. Pada kegiatan MBKM tahun 2023, pihak Prodi berharap mahasiswa dapat menerapkan ilmu selama kuliah dan menyerap berbagai keilmuan praktis yang ada di lapangan untuk memperkaya wawasan mereka. MBKM yang kita berangkatkan tahun 2023 ini di semester genap itu ada 62 mahasiswa yang kita berangkatkan di 5 mitra. Yang pertama adalah di Balai Besar Penangkepan Ikan di Semarang itu ada 20 mahasiswa, terus di PT Arida, Arteria Daya Mulia itu ada 6 orang, satu dari UB di Malang, satu dari UB Kediri. Terus yang ketiga dari BPSPL Bali, pusatnya di Denpasar itu ada 16 mahasiswa, terus yang keempat itu di Mobula, Mobula itu sebuah NGO nasional yang dia concern di bidang konservasi EU dan PAOS. Nah, mahasiswa kita yang di Mobula itu ada 6 orang, yang berikutnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini khususnya di Direkturat Jenderal Perikanan Tangkap itu ada 6 orang. Pemirsa mahasiswa yang tergabung dalam Kementas, maksud kami Kampestan, program studi pemanfaatan sumber daya perairan FBIKUB akan mengadakan KSSE di Pulau Saseel Kejamatan Sapeken Kabupaten Sumanap. Selain mahasiswa, kegiatan ini juga melibatkan pemerintah desa dan masyarakat desa Saseel hingga Pemda setempat. Ketua Kampestan, Oki Arjun Mahendra menjelaskan, tujuan utama dari kegiatan KSSE tahun ini ialah mengembangkan potensi dalam Pulau Saseel, terutama potensi perikanan yang meliputi rumput laut dan kapal-kapal ikan yang ada di sana. Kegiatan ini menurut Oki juga untuk melatih kemampuan dan kepekaan mahasiswa dalam memberikan berbagai solusi atas persoalan yang terjadi di masyarakat secara langsung. Pulau Saseel menjadi tempat kegiatan KSSE Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UB tahun ini. Program ini dilaksanakan selama satu bulan penuh dari bulan Juli hingga bulan Agustus mendatang. Sebagai persiapan pihak Kampestan, FPI KUB sudah melakukan proses rekrutmen panitia dan peserta yang nantinya akan terlibat dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi media bagi mahasiswa untuk berkomunikasi dengan masyarakat kepulauan dan terlibat langsung dalam memberikan solusi dari persoalan masyarakat. Jadi yang pertama adalah nantinya dari kami juga bisa belajar di sana tentang kondisi yang berada di Pulau Saseel itu sendiri. Selain itu juga output yang kedua, masyarakat di sana itu akan sadar terutama masalah-masalah yang ada di Pulau Saseel. Masalah yang masih kita angkat di sini adalah masalah terutama di bidang sampah. Jadi harapannya sekali nantinya dari masyarakat sana itu sadar akan terutama masalah sampah dan juga potensi yang ada di sana, masyarakat sana itu bisa terekspos. Pemirsa perekonomian Indonesia pada tahun 2023 masih belum dapat diprediksi pertumbuhannya. Hal ini menurut Arman Hartono, Buah Presidir BCA, dikarenakan situasi global masih belum menentu. Arman menyebut krisis Ukraina, suku bunga, the Fed, ekonomi China, hingga harga komoditas menjadi faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap situasi ekonomi nasional. Untuk itu Arman menilai para pengusaha perlu mewaspadai situasi ini dan dikaitkan dengan usaha mereka. Usaha yang efisien menurutnya akan mampu bertahan dengan lebih baik pada situasi seperti ini. Situasi ekonomi nasional pada tahun 2023 masih belum dapat dipastikan pergerakannya. Berbagai situasi global seperti konflik Ukraina, ekonomi China, suku bunga, the Fed, diakini akan memberikan pengaruh terhadap ekonomi nasional. Pada kondisi seperti ini, diharapkan pengusaha dapat melakukan usaha dengan disiplin dan efisien sehingga mampu bertahan pada situasi ketidakpastian. Tidak tahu kan inflasinya jadi bagaimana, suku bunga Amerika bagaimana, tidak tahu. Tiongkok ekonominya bagaimana, belum tahu karena akan mempengaruhi semua dunia. Ukraina sama Rusia dianggap tidak pasti, tapi sudah pasti masih perang terus lah, biarin lah kita terima lah begitu. Harga komunitas juga jadi, belum tahu bagaimana kan harga komunitas. Dan itu akan mempengaruhi ke trade flow seluruh dunia. Apalagi itu akan pengaruh, sekali lagi, suku bunga bagaimana, suku bunga bagaimana akan pengaruh ke seberapa cepat ekonomi bisa berkembang atau enggak. Nah ini semua ya akan pengaruh ke para pebisnis di seluruh dunia segala, mau dagang dengan mana aja, mau bikin produk apa, semuanya berubah semua. Nah itu ya para pengusaha harus siap. Contoh untuk furniture, itu kita lihat ekspor sudah turun dari tahun lalu, 50% dong yang ke Eropa. Karena Eropa yang melambat, tahun ini padahal masih tanya-tanya Amerika bagaimana, apakah Amerika juga melambat atau enggak. Jadi untuk ekspor barang-barang yang non-esensial lah kita bilang, itu bisa, ya harus was-was. Tapi ya dalam satu sisi produk yang memang efisien, untuk yang ke IKEA, ke Walmart, segala nggak apa-apa, karena mereka efisien. Mirsa industri perbankan saat ini memiliki banyak layanan yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Beragam transaksi masyarakat saat ini banyak menggunakan fasilitas perbankan. Hal ini menurut pengamat pasar modal UB, Noval Adip, menjadikan industri perbankan menjadi urat nadi pergerakan ekonomi nasional. Kinerja inilah yang juga memiliki pengaruh dalam pergerakan saham perbankan di pasar modal sebagai sektor yang memiliki peran penting dalam pergerakan IHSK. Aktivitas transaksi keseharian masyarakat saat ini banyak menggunakan jasa perbankan. Aktivitas konsumsi hingga bisnis dapat dilayani oleh jasa perbankan. Hal ini menjadikan industri perbankan menjadi sektor penting dalam pergerakan ekonomi nasional. Hal yang sama juga terjadi pada pergerakan harga saham perbankan pada dunia pasar modal. Sektor perbankan menjadi salah satu penentu pergerakan indeks harga saham gabungan. Iya, bisa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Karena memang banyak sektor yang dimasuki oleh bank sesuai dengan sifatnya yang merupakan fungsi intermediasi, yang menyalurkan lalu lintas uang ke berbagai macam sektor. Di samping itu kemudian juga jasa-jasa yang ditawarkan oleh perbankan itu juga semakin beragam. Di samping sebagai jasa intermediasi juga makin banyak jasa di luar itu yang menopang kinerja perbankan. Seperti berbagai macam transaksi, itu kan hampir semua melalui bank. Jadi itu menjadi sumber revenue bagi bank. Nah itu berimpas pada sahamnya. Tapi tentu ini juga berbanding lurus dengan fasilitas yang ditawarkan oleh bank itu sendiri. Jadi makin banyak fasilitas yang ditawarkan oleh bank itu akan makin menarik bagi nasabah untuk melakukan transaksi. Pemirsa biaya mengikuti sekolah atau kursus desain fashion menjadikannya tidak semua orang yang memiliki minat dan bakat mampu menggapai impian menjadi desainer. Hal ini menjadi salah satu misi dua sisi hadir di kota Malang dengan memberikan biaya pendidikan fashion yang terjangkau. Owner dua sisi Rizka Sara mengaku sejak awal pihaknya memiliki impian agar semua kalangan terutama bagi mereka yang memiliki minat dan bakat mampu menempuh sekolah fashion agar dapat menjadi desainer yang mumpuni. Tidak hanya biaya yang terjangkau, dua sisi juga memiliki kurikulum praktis bagi peserta dengan pengajar yang juga berpengalaman dalam bidangnya. Sekolah atau kursus fashion yang umumnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit menjadi misi dua sisi untuk menghadirkan sekolah fashion dengan biaya terjangkau namun berkualitas. Dengan konsep ini, maka peserta dapat mengikuti kursus dua sisi dalam menggapai mimpinya menjadi desainer maupun terjun dalam industri fashion. Dua sisi itu lembaga kursus untuk belajar menjahit dan fashion sign. Jadi dia kalau menjahitnya dia dari basic sampai ke terampil yang sampai ke bridal. Tapi kalau untuk desainnya juga sama, dia ada fashion ilustrasi dari basic, advance, terus sama ada konsep desain, portfolio, dan ada lagi tentang fashion styling di situ. Itu program-program dalamnya. Jadi sebenarnya dua sisi ini saya buka dengan pangsa pasar itu membantu anak-anak yang menengah ke bawah. Itu bisa sekolah fashion. Sekarang mutunya kita itu semua orang bisa sekolah fashion. Karena kan notabene itu kayak semua sekolah fashion itu mahal. Nah saya buka ini itu biar mereka yang sebenarnya punya babak dan pengen sekolah fashion itu bisa. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan news point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton!